Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote Berjumpa kembali bersama saya Angkria Ratri dalam program Kominfo Newsroom Kita ke berita yang pertama pemirsa, pemerintah telah menyiapkan implementasi layanan identitas kependudukan digital atau digital ID Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyebutkan persiapan program untuk penerapan digitalisasi dokumen kependudukan itu ditargetkan akan tutas di akhir Februari 2024 Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyatakan bahwa pemerintah menargetkan persiapan implementasi layanan identitas kependudukan digital atau digital ID dapat tuntas pada akhir Februari 2024 Ia mengatakan koordinasi untuk menerapkan digitalisasi dokumen kependudukan tersebut saat ini sudah sampai tahap pembahasan dengan tim teknis antar kementerian dan lembaga Karena menurutnya penerapan digital ID perlu memperhatikan aspek regulasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik beserta perubahannya dan peraturan presiden tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik Dengan begitu, hadirnya digital ID Menkominfo berharap dapat memberikan nilai tambah dalam peningkatan pelayanan publik dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat melalui pilihan teknologi canggih Indonesia menerima 9 surat kepercayaan dari 9 negara sahabat yakni Belarus, Bosnia dan Herzegovina, Mauritania, Jepang, Mesir, Bangladesh, Al-Jazair, Uruguay, dan Portugal Hingga saat ini perkembangan kerjasama ekonomi Indonesia mengalami surplus terhadap 6 dari 9 negara tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya menyebutkan Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 9 negara sahabat yakni Belarus, Bosnia dan Herzegovina, Mauritania, Jepang, Mesir, Bangladesh, Al-Jazair, Uruguay, dan Portugal Lebih lanjut, Menteri Menlu Retno menegaskan prioritas diplomasi yang dilakukan pemerintah dengan negara tersebut yakni memperkokoh kerjasama ekonomi dan perlindungan Seperti perdagangan Indonesia mengalami surplus terhadap 6 dari 9 negara tersebut yakni Jepang, Besir, Al-Jazair, Bangladesh, Belarus, dan Portugal Perdagangan Indonesia dengan Jepang mencapai 34 miliar dolar dengan surplus 3,8 miliar dolar pada Januari hingga November 2023 Selanjutnya perdagangan Indonesia dengan Mesir juga mencapai 1,5 miliar dolar dengan surplus 1 miliar dolar Mesir menjadi mitra dagang ketiga terbesar bagi Indonesia setelah Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab Dengan Al-Jazair, Indonesia dalam hal ini Pertamina juga telah banyak melakukan kerjasama dengan negara tersebut Sementara dengan Bangladesh dan Belarus, Menlu Retno menyebutkan saat ini sedang dilakukannya negosiasi untuk PTA dan FTA Nah kalau kita lihat hubungan kita dengan 9 negara tersebut Hubungan ekonomi sekali lagi selalu menonjol Dari 9 negara tersebut, 6 diantaranya Indonesia mengalami surplus dalam perdagangan Sekali lagi dengan 9 negara tersebut kita berusaha untuk memperkokoh kerjasama ekonomi dan juga kerjasama pelindungan Karena dengan Uruguay cukup banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Uruguay Demikian juga dengan Mesir dan Jepang Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa Badan Pusat Statistik melaporkan Neraja Perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus per Januari 2024 Sebesar 2,02 miliar USD Capa yang tersebut menunjukkan kinerja perdagangan Indonesia yang terjaga di tengah perlambatan ekonomi global Badan Pusat Statistik mencatat Neraja Perdagangan Barang Indonesia pada Januari 2024 kembali mencatat surplus sebesar 2,2 miliar USD Selama 45 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 PLT Kepala BPS Amalia Awidya Santi dalam berita Statistik Januari 2024 mengatakan Nilai ini turun sebesar 1,27 miliar USD dibandingkan dengan Desember 2023 Sebesar 3,31 miliar USD Adapun nilai ini ditopang oleh komunitas non-miga sebesar 3,32 USD Dengan penyumbang surplus utamanya adalah bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja Pada saat yang sama BPS juga mencatat Neraca Perdagangan Migas mengalami defisit 1,3 miliar USD Dengan komunitas penyumbang defisitnya adalah hasil minyak dan minyak mentah Berdasarkan negara mitra, Indonesia mengalami surplus perdagangan barang dengan India sebesar 1,38 miliar USD Dengan Amerika Serikat sebesar 1,21 miliar USD Dan Filipina sebesar 0,63 miliar USD Amalia Widya Santi juga mengungkapkan Surplus neraca perdagangan ini juga terjadi Dikarenakan nilai ekspor pada Januari 2024 lebih besar Amalia Widya Santi juga mengungkapkan Surplus neraca perdagangan ini juga terjadi Dikarenakan nilai ekspor pada Januari 2024 lebih besar Daripada nilai impor Dengan masing-masing nilainya sebesar 20,52 miliar USD Dan 18,51 miliar USD Neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 2,02 miliar USD Yang secara nilai turun sebesar 1,27 miliar USD dibandingkan dengan bulan sebelumnya Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 45 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 PT Kereta Api Indonesia Persero membuka penjualan tiket kereta api promo Untuk anggota lebaran 2024 Yang dimulai sejak Kamis 15 Februari 2024 Untuk keberangkatan 31 Maret 2024 Atau 10 hari menjelang lebaran Sementara itu, untuk penjualan di stasiun KAI Hanya akan melayani penjualan tiket Go Show Mulai dari 3 jam sebelum keberangkatan kereta PT Kereta Api Indonesia Persero telah membuka penjualan tiket kereta api promo Untuk anggota lebaran 2024 Periode pembukaan dibulai sejak Kamis 15 Februari 2024 Untuk keberangkatan 31 Maret 2024 Atau hamil 10 lebaran Pada pembelian tiket kereta api jarak jauh periode lebaran ini KAI berderapkan sistem antrean pada aplikasi akses baik KAI Dan website KAI.id Penerapan sistem antrean ini dilakukan agar calon penumpang mendapatkan kepastian layanan Khususnya pada saat-saat big season seperti musim lebaran atau Natal dan Tahun Baru Pada saat big season dimana terjadi kepadatan pembesaran tiket Maka calon penumpang akan diarahkan kepada sistem antrean yang akan memberitahukan perkiraan waktu tunggu Calon penumpang disarankan untuk tidak menutup window tersebut agar tetap terhubung dengan sistem Selanjutnya pada saat gilirannya calon penumpang akan diarahkan untuk masuk ke dalam sistem pembesaranan Dan dapat melakukan pembelian tiket seperti biasa Tiket kereta api tersebut dapat dibeli melalui aplikasi akses baik KAI, website KAI.id, serta seluruh channel resmi pembesaran tiket kereta api lainnya Sementara itu untuk penjualan di stasiun KAI hanya akan melayani penjualan tiket go show, mulai dari 3 jam sebelum keberangkatan kereta Pihak KAI juga turut mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pembesaran Calon penumpang akan diarahkan kepada sistem antrean yang akan memberitahukan perkiraan waktu tunggu Calon penumpang disarankan untuk tidak menutup window tersebut agar tetap terhubung dengan sistem Selanjutnya pada saat gilirannya, calon penumpang akan diarahkan untuk masuk ke dalam sistem pembesaran dan dapat melakukan pembelian tiket seperti biasa Pemirsa sejumlah informasi akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya